Bukan kebangetan mas, cuman saya memang gak tau, mas nih yang aneh tiba-tiba datang marah-marah terus saya bilang mantannya mbak ini, sedangkan saya gak pernah kenal sama mbak ini. Eh, aku tuh gak tega ngeliat kemenya sendiri itu disyakitin sama conga. Iya, aku pikir itu kamu. Tunggu bentar, mantannya kamu yang mana ini, Win? Gak tau. Terima kasih telah menonton. Loh, Win deh kok tumben disini. Win, kenapa kok tumben kamu kesini? Iya, aku bad mood. Bad mood kenapa? Aku tadi baru putus sama pacarku. Kamu tuh ya, kalau lagi ada masalah aja inget sama temennya. Ya enggak, kan aku juga sering kesini. Satu bulan yang lalu itu loh kamu kesini, emang kenapa kamu mau putus? Biasalah cuma karena sepele. Sepele kenapa? Ya masalah-masalah sepele. Ya, masalahnya apa gitu loh. Kalau kamu emang gak bisa diperbaikin gitu tuh. Gak bisa banget gitu. Ya kalau kayak gitu ya, kalau gak bisa diperbaiki, gak bisa mendidik kamu itu ya. Tapi sebenarnya aku masih ini sih, gak benci-benci banget. Cuman kesel aja gitu, capek gitu loh. Berarti kamu masih ada perasaan gitu. Iya, cuman kayak gak bisa gitu. Malah. Ya Win, gini ya, aku disini ini mau keluar rencananya. Berhubung kamu ulang kesini, ya. Kalau kamu bad mood, kamu ikut aku aja. Calan-calan. Supaya kamu gak bad mood lah. Iya sih ya. Daripada kamu disini? Iya. Tidak tinggal di rumahku sendiri? Enggak. Aku mending cari udara segar. Ayo. Yuk. Makanya kalau cari cowok itu yang dengar. Tapi aku lihat cowoknya kamu itu ya, gak ada tanggung jawabnya sama sekali sama kamu. Dia sih baik, cuman ngeselin aja gitu. Udah lah. Kamu tuh gak usah mikirin dia terus deh. Pakai motormu untuk. Tapi untung, Cimin. Kamu tuh dateng tepat waktu. Makanya aku gak usah ngeluarin mobilnya aku. Bisa juga sih. Motormu mana? Di dalam. Oh. Cukup. Cukup. Duh. Apa ya motornya? Kok bisa nerti ya? Apa gak ada versipnya? Atau businya? Duh. Gak bingung. Gak ada orang yang kenal lagi di daerah sini. Terus gimana ya? Ada orang yang kenal lagi di daerah sini. Masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Kok mau menurut jan, ya? Eh, eh. Eh, tunggu. Tunggu, Butan. Ini kan mantannya kamu. Hah? Siapa ya? Kok beneran bak? Hah? Kamu ngapain bikin? Katanya kamu masih ada urusan yang belum terselesaikan. Gak usah. kenapa gak apa-apa gak usah takut kamu ada aku sekarang ada apa ya Mas apa kita pernah ketemu atau mau nolongin saya nih karena motor saya mogok eh aku ini temennya Windy kamu tuh gak usah ngelak aku tuh tahu sama kamu bentar Mas Mas bilang saya ngelak emang saya ngelak apa kamu kan nantanya Windy kan Windy maksudnya Windy yang mana ya Mas kamu lupa sama aku udah putus seminggu aja udah lupa Aduh kurang ajar banget ya Emang Win gini ya Win aku tugaskan sama kamu kenapa dia lupa sama kamu karena dia itu playboy eh mas bentar ceweknya itu dimana-mana makanya dia lupa sama kamu hei kamu tuh kurang ajar banget jadi cowok ya kamu suka mempermainkan cewek ya sampai-sampai kamu sama mantannya aja baru putus satu minggu kamu udah lupa eh tuh kamu tampar ya angkat pasan pakai motor kayak gini tuh kamu tuh udah berlaku minta ampun kamu mas tarian daripada mas marah marah nggak jelas sama saya nggak kenal dan mbak ini siapa saya nggak tahu lah kok bilang aku maksudnya gimana sih kamu kebentur apa sih bayu lah kamu kok kebangetan banget ya jadi cowok bukan kebangetan mas cuman saya memang nggak tahu mas nih yang aneh tiba-tiba datang marah-marah terus saya bilang mantannya mbak ini sedangkan saya nggak pernah kenal sama mbak ini eh jangan kan kenalkan aku tuh nggak tega ngeliat semuanya sendiri itu disyakitin sama cowok Kak tolong kalau ngomong yang sopan dan jangan megang baju saya mas jangan karena motor saya seperti ini Mas enaknya bersikap sama saya seharusnya kamu itu bersyukur loh apa yang ya saya selalu bersyukur kok Mas kamu seharusnya bersyukur Windy itu mau pacaran sama kamu sedangkan keadaannya kamu tuh kayak gini eh coba ini lihat ah motor tahun berapa ini tahun 80-an masih kamu pakai makanya kamu tuh eh Mas masih dia sama mbak ini normal kan datang-datang loh kapan kalian berdua pernah ketemu sama saya dan sampai ngata-ngatain motor saya jelek lah kalian berdua ini siapa win habis kejodoh pintu kali ya lupa emang Mbak nggak banyak mengaklumatan saya orang kita nggak pernah ketemu nggak pernah ketemu jangankan kenal ketemu pun nggak pernah tuh putus kali ya win lah ya gue udah putus-putus aja eh kamu sebagai cewek ya seharusnya kamu tuh marah banget ya bukan kurang ngajar mbak saya merasa memang nggak kenal ya mungkin terus terpesona dengan saya mungkin jadi mantan eh aku tuh temennya kamu aja ini ya dia nggak ngaku kalau mantannya kamu aku marah kamu tuh udah kepanasan nih ya udah kipasin aja mbak kalau panas lu saya memang benar nggak kenal sama aduh ngaku-ngaku mantan lagi eh mas kamu tuh nggak tahu malu ya motor kesana-sini tuh muter disana mas kamu tuh tau berapa sekarang pakai motor jeleknya minta apun itu ya seharusnya udah dirongsokin kalau nggak mau dirongsokin kamu punya motor satu-satunya seharusnya kamu tuh di museum kan eh mas setidaknya kamu itu pakai motor metik kayak gitu motor boleh butuh Mas tapi dong pet gak kira butuh halalala mau mengukur dari mana kalau dompetnya kamu itu tebel ya sedangkan tunggangannya kamu aja udah gua baca jomblo ya kita itu berkarat sama hanya dengan mukanya kamu ini mukanya kamu itu berkarat ha 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 ya Wynn kamu loh gak bisa loh kau bisa ngedoain saya jomblo emang salah saya apa ya sama mbak apa mbak ngetahin sama saya atau gimana udah modus modus buat kenalan sama saya yaudah kalau pengen kenalan-kenalan aja Mbak Kamu tuh amnesia apa gimana pacaran sama cowok kayak gitu ya? Eh mas, eh tambangnya aja tuh pakai kacamata Paling gak itu kacamatanya cuma 15 ribuan Kalau diginikan cowoknya kamu ini lalu disyaret Eh langsung, heheheheh Ah, pantes banget Makanya jadi cowok itu gak sesok-sokan kamu itu Eh, saya bukan sesok-sokan mas, dari tadi saya di Dan mas, bilang saya motor mogok karena motor saya peo Terus dia juga ngaku-ngaku mataan saya Saya tambah bingung mas Dan apalagi sampai ngebandingin saya lebih ganteng mana dari kamu mas Oke lah saya ganteng, lebih ganteng kamu, ya mungkin menurut kamu Ya menurut saya ya oke lah kamu lebih ganteng Karena gak ada orang ganteng, orang keren, gak kuk ganteng dan gak kuk keren mas Seluruh dunia itu tau Kalau orang udah ganteng, mau pakai apapun ah Harga 35 atau 15 ribu aja itu udah kelihatan mewah mas Dibandingkan dipakai kamu itu ya Hah, mau pakai berapapun harganya Tapi kalau kamu yang pakai Pasti sudah rusak Sudah rusak Ya kalau rusak jangan dipegang barang saya mas Rusak image-nya Apa pengen, yaudah ambil aja kalau pengen kacamata Oh no, aku gak level Mungkin, tapi motor-motor sendiri kan Gak level sama barang murahan kayak gitu Aduh Mas Aku tuh ya, perlu kamu tau Kalau aku belanjanya tuh belanjanya di mall Yaudah ngerti mas nih sama pacarnya, ini pacarnya kan Ya udah Kamu mau cemburu ya Loh kok cemburu sih mbak Yang aku ngaku dari tadi siapa Saya beneran gak kenal Kamu belum kembali aja udah lupa ya Hah? Pikun, pikun Yaudah ya mau pikun Yaudah mending daripada kalian tekan-tekan sama saya Saya juga punya batas kesabaran mending Eh, aku kenapa berhenti disini Karena aku keseng Temennya aku itu ya, itu cewek Kamu jangan permainkan seenaknya aja Hah? Jangan permainkan seenaknya dikulung aja Hah? Kamu kota ganti cewek Seenaknya aja kamu itu Daripada Dari tadi ngomong Cat, 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 cat Saya juga gak paham mas Ya maklumlah Mungkin mas juga disempat telak sama mbaknya ya Jadinya mbak Apa, saya dijadikan pelan biasa Jadi ada orang lewat Sekali putus lupa, sekali putus lupa gitu aja Aku udah yang keberapa? Hehehe Yang ke seribu Kamu tuh kok tuvin Aku gak habis-habis pikir tuvin Kalau kamu jalan ya Hah? Emang kamu jalan pake motor tua kayak gini? Hah? Apa kamu gak malu sama temen-temennya kamu Kalau ketemu di jalan gitu kan? Mas, saya sudah Untung kamu gak ketemu sama aku Pas kamu boncengan sama Nito Pake motor jeleknya minta ampun nih Eh, untung cuma motornya yang jelek Kalau orangnya ya Tak kasih Aduh Aduh mas, gak usah ngebanding-bandingnya aja Kalau mas merasa keren gak perlu menghina orang lain itu jelek Dan kalaupun mas kaya gak perlu menghina orang lain itu miskin Apalagi karena motor saya lebih jelek daripada motor mas Kita punya kehidupan sendiri-sendiri Jadi urusi urusannya mas dan saya akan ngurusi urusan saya Kalau mas sudah bisa ngurusi urusan masnya sendiri Mas boleh ngurusi orang lain dan belum tentu urusannya mas sudah Sebenernya aku gak mau mengurusin kamu ya Hah? Lah terus Ini gara-gara temennya aku Gara-gara temen Eh mas, begini ya Kamu tuh punya masalah sama temennya aku Gini-gini ya, jangan cucut-cucut gitu Saya juga ha Rishi dengernya Kalau mas ditolak sama mbak Sama mbak siapa namanya tadi? Ngapain nanya-nanya Oh iya sama mbak ini yang ngaku mantan saya Mas mending perjuangnya sendiri Jadi jangan saya dijadikan pelampiasan mas Oke? Eh, mas laki-laki Mas, ingat Hakikatnya laki-laki itu memilih bukan dipilih Jadi mas jangan mau dijadikan pilihan oleh seorang perempuan mas Nah mas laki-laki Nah sekarang mas kan Mungkin ya mas memilih dia cuman ditolak Jadinya saya Dan mbak juga gak mau sama dia Mungkin gak nemu cowok lain Eh mas Gak mau kesimpulan dari mana? Lah, terus gak mau menyimpulkan dari mana Kalau kalian gak datang disini Sedangkan kita gak pernah kenal Udah ya Udah ya Tadi kan udah cukup nih Kokehnya sama saya Saya masih ada urusan yang harus saya selesaikan Kamu gak mau marah lagi sama dia Winn Loh Winn 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 mau kanya kok sama Winn Winn, kok disini? Oh iya aku pikir itu kamu Tunggu sebentar Oh iya Mantannya kamu yang mana ini Winn Gak tau gini-gini kita jelaskan ya jadi bagasi ini namanya bagas ini saudara kembarku ini kakakku win makanya kamu kenapa marah-marah karena aku kesel ya deh tadi kenapa nggak bilang kalau pacar kamu itu namanya bayu jadi saya nggak perlu repot-repot ngeladenin orang seperti kalian temanku ngebantuin aku gitu biar balikan alah ini bilang temen saya tahu dia suka sama kamu mbak ini mohon maaf nih ya pilih-pilih temenlah rambut udah kayak lenda kecepur mohon maaf ya saya sambil ngetawain jadi yang saya omongin alah win win eh ini budua ini sama aja itu motor ya paling dia cuma pinjem eh dia emang kongkali kongko barusan alah mau ngebulin kamu mau apa ya supaya kamu itu udah mas gini mas gini kamu ga usah saya sebelumnya belum pernah kenal sama Mas saya cuman tahu sama Mas kalau temennya Wendy cuman kalau setahu saya ya Wind ini tidak pernah bersikap seperti itu kalau bukan karena di kompor sama Mas saya minta tolong Mas kalau misalkan memang ada masalah pribadi dengan saya ayo kita selesaikan secara baik-baik bukan malah dengan cara Windi yang di kambing hitamkan dengan cara Windi yang diperalat untuk membalas ke saya Mas karena saya merasa tidak pernah punya masalah sama Mas ini dan juga kenapa kau saudara sayang kalian marah-marah diri tadi win-win gini aja dah win ha kamu tuh bersyukur banget udah putus sama ini kan bayu kan ya eh adiknya ya kayak gitu itu cuma pinjem kamu itu harus ngaca kakaknya saja melarat pakai motor kayak gini ya apalagi adiknya dimana-mana itu kalau kakaknya udah sukses tuh ya otomatis adiknya juga sukses tapi kalau adiknya yang melarat otomatis adiknya itu melarat juga kamu enggak usah tertipu gara-gara dia pakai motor sepot jadi aku bukan jalan matri sih mas sebentar ya tak kasih tahu ya bukan sepot-spot wah itu aku tuh kalau motor-motor kayak gitu itu bukan levelnya aku aku tuh biasa pakai stir bunder eh mas mohon maaf jangan bilang motor sport bukan levelnya kamu lihat motornya kamu metik mas dia masih ninja itu bukan motor aku itu motornya Windy ya tapi begini kamu juga cuma numpang sama motornya Windy kan dan juga mas ya lagian ya saya tahu betul sikap Windy itu tidak seperti itu memang dia masih ada masalah dengan saya dan juga kamu kamu kalau mau cerita sama orang ya kamu pilih-pilih lah jangan cerita sama orang yang seperti ini kamu kan sekarang jadi kasaran dan juga kamu ya mas ya kalau ngatain karena ada saudara saya motor butuh asal Mas tahu bahwa ini bukan motornya sendiri Mas ya nanti biarkan sudah ini sebentar lagi ya sebentar lagi ya kerewan saya mau ke sini eh eh gini ya mohon maaf mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas kamu tuh baju sama pasti hatinya sama sama-sama busuk ala-ala ya biar dia yang memang menjelaskan bahwa memang ini bukan motor dari kak saya dari saudara kembara saya mas Oh masyarakat nah ini masyarakat masyarakat ini motornya yang dibawa itu macet ini kan motornya masyarakat ya memang keburu saya juga minta tolong jelaskan sama ini sama Windy dan juga ini temennya ini dari tadi maki-maki mas maki-maki bagas dikira saya karena kan bahwa tunggu dulu bisa apa-apa emang ini bener motornya masih memang motor saya tadi mas bagas pas ke apa mau berangkat itu keburu jadi bawa motor saya berarti ini udah saya enggak mau debat ya Mas mobilnya masih berdasarkan mas kalau sampai yang tadi bilang suka nyetir-nyetir bunder saya udah dari depan mata kalau kamu masih belum ada buktinya dah mending ya langsung jambut aja daripada ngelada nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge nanti terpengaruh lagi sama orang ini dan juga masih mas ini asal tahu ya saya meskipun ya mas bisa lihat sendirilah saya sukses dan seperti yang masih lihat saya tidak pernah sumbong semua orang sedangkan Mas kalau melihat orang naik motor seperti ini kenapa harus berbicara seperti itu itu kan menyakitkan orang lain Mas ya mending sekarang Mas pergi daripada nanti mas tambah menyesal disini atau kalau motornya juga mogok bisa dimasukin ke dalam mobil Yaudah ini di biar meserga aja yang bawa nanti bagas biar nyepir kamu win bawa motor kamu biarkan orang ini aku minta maaf Mas karena udah salah orang lagi lain kamu mantannya Windy Mas ini ya Mas mohon maaf Mas tak perlu Mas tahu ya saya tidak level untuk dan bersaing dengan orang seperti kamu ya udah mending saya cabut duluan ya Mas selebau duluan Mas awas udah mau hujan bawa aja maksudnya biar orang ini jalanin kamu pula sederhana aja ya yuk aku ini temennya enggak ngomongin pas duluan ya dadah